Halo Sobat Pula, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu khusus kalian pekita AC Milan Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini Agar Sobat Pula tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu Forza Milan Pelatih AC Milan Stefano Pioli menyebut kekalahan dari Juventus justru membuat timnya makin optimis Milan menyadari bahwa mereka tidak tampil buruk walau meneran kekalahan Bahkan, Stefano Pioli yakin jika Milan akan bersaing untuk gelar Scudetto Serie A musim ini Saya juga yakin kami harus ambisius Kami meninggalkan malam ini dengan percaya diri kalau kami bisa berjuang sampai akhir Karena kami punya apa yang diperlukan, ucap Pioli pada Sky Sport Italia Setelah mempertahankan level performa itu secara utuh pada situasi ini Menunjukkan bahwa hal tentang betapa bagusnya tim AC Milan saat ini Imbu, pelatih 55 tahun itu Pioli dihadapkan pada absennya sejumlah pemain kunci Kurang dari 12 jam sebelum laka dikelar, red kronik dan antirepik dinyatakan positif COVID-19 Sebelum itu, 5 pemain Milan juga harus absen karena cedera dan akumulasi kartu Milan tidak bisa memainkan Zlatan Ibrahimovic, Ismail Benekar, Sandro Tonali, Alexis Selemacher dan Matteo Gabia Namun, Pioli merasa Milan tetap tampil sesuai identitasnya Banyak tim akan kesulitan kehilangan banyak pemain Tetapi walau kami harus mengubah banyak hal Kami berusaha mempertahankan identitas kami dan saya pikir kami melakukannya Pegas Pioli Pelatih sepak bola AC Milan Stefano Pioli Membucurkan informasi terkait dengan rencana mereka di Bursa Transfer 2021 AC Milan adalah salah satu klub top Eropa yang sangat santar diberitakan terkait transfer bursa Baik dalam hal mendatang pemain atau melepas pemain mereka Selama ini, klub yang berjuluk Rossoneri itu sering diberitakan mengincar Ozakabak dari Schalke dan Mohamed Simakan dari Starburg Nikola Milan Kovic dari Fiorentina dan lain-lain Untuk pemain yang bakal dibuang, mereka dirumorkan siap menepak Andrea Conti, David Calabria, Matteo Gabia Red Kronik dan Matteo Musaciu Namun ternyata, pelatih mereka yang bernama Stefano Pioli justru memberikan informasi yang sangat tak terduga Seperti yang dilansir dari laman portal berita olahraga Milan News Tidak ada seorang pun yang kami tempatkan di bursa transfer Conti sendiri yang diandalkan disini, saya sering mengatakan hal ini ke semua pemain saya Ujarnya ketika ditanya perihal transfer Andrea Conti Dari komentar sikannya itu, maka jelas bahwa AC Milan tidak pernah memiliki niat untuk mendapat pemain di bursa transfer musim dingin Atau musim panas setidaknya di 2021 Akan tetapi, untuk merekrutan pemain, mereka kemungkinan besar memang sedang merencanakan hal tersebut untuk memenai lini tengah dan lini belakang mereka Raksasa Liga Italia AC Milan, meski secepatnya buang keraguan untuk merekrut kembali Matteo Pessina Sang gelendang serbabisa yang siap bantu Rossoneri meraih skudeto Nama Matteo Pessina menjadi buah bibir di Serie A Italia sepanjang tahun 2020 Pemain Italia berusia 23 tahun itu, tampil api menjalani masa pinjaman bersama Hellas Verona dari Atalanta pada musim lalu Total Pessina mencatatkan 35 penampilan dengan kontribusi 7 gol Sebuah catatan gemilang bagi Pessina yang bermain sebagai gelendang tengah Penampilan gemilang Pessina langsung menarik perhatian raksasa Serie A Italia yaitu AC Milan Rossoneri sudah dari musim panas lalu berniat mengulangkannya ke San Siro Matteo Pessina sejatinya adalah mantan pemain U23 Milan pada kurun waktu 2015-2017 Meski begitu, saat ini Matteo Pessina masih berseragam Atalanta Pessina jadi andalah dia mengarungi musim 2020-2021 di posisi gelendang Total, Pessina telah mencatatkan 13 penampilan dengan kontribusi 1 gol di seluruh kompetisi AC Milan memang tak main-main dalam mengutarakan keinginan untuk merekrut Pessina Sebab, Matteo Pessina adalah pemain penting yang dibutuhkan oleh Rossoneri Matteo Pessina adalah pemain versatil yang bisa mengisi banyak pos dalam pola 4-2-3-1 andalan Pioli Pessina bisa main sebagai gelendang tengah, gelendang pertahan, dan gelendang serang dengan sama baiknya Pessina memang layak dijuluki gelendang 3-in-1 yang bisa memainkan banyak peran dalam satu pakat pemain Berdasarkan statistik musim lalu, Pessina tampil 23 kali dengan 5 gol sebagai gelendang serang 7 kali dengan 1 gol sebagai gelendang pertahan, dan 5 kali menghasilkan 1 gol sebagai gelendang tengah Juventus berhasil mempermalukan AC Milan dalam laga lanjutan pekan ke-16 Italia Kamis 7 Januari 2021 Berlangsung di San Siro, Juventus memberi kekalahan perdana AC Milan dengan skor 1-3 Winger andalan Juventus Federico Ciesa mampu tampil gemilang dengan mencetak 2 dari 3 gol yang dihasilkan Bian Gonari Performa brilian yang diperlihatkan oleh ex-pemain Fiorentina itu tak pelak mendapatkan persasaran pujian dari Andrea Pirlo Pirlo secara sengaja juga mengungkit alasannya membuyung Ciesa dari Fiorentina pada bursa transur musim panas lalu Juru taktik asal Italia itu memandang sosok Ciesa mampu menambah kekuatan utamanya dalam hal 1 lawan 1 Dan keputusan Pirlo cukup manjur ketika Ciesa mampu bermain dengan sangat baik dalam laga melawan AC Milan dini hari tadi Kami membeli Ciesa untuk 1 lawan 1 di wilayah 30 meter terakhir Perannya adalah di mana dia bermain hari ini Ungkap Pirlo kepada Sky Sport Italia Terkadang memang dia bermain di sebelah kiri tetapi itulah yang kami inginkan darinya Strategi Pirlo menemukan Ciesa untuk menghentikan laju permenangan Theo Hernandez juga terbutik di situ Ancaman kecepatan yang diberikan Theo Hernandez sebagai fullback kiri andalan AC Milan berhasil diantisipasi dengan baik oleh Ciesa Kami ingin membediknya dan menahannya agar tidak melakukan hal seperti biasanya Ujar Pirlo Dia tidak bebas untuk berlali setiap waktu Alhasil hal itu bagus dan cepat dalam situasi 1 lawan 1 Tukasnya menambahkan Kemenangan melawan AC Milan secara tidak langsung membuat Juventus berhak naik ke posisi keempat Back andalan Juventus Leonardo Bonucci Melayangkan komentarnya setelah membawa timnya mengalahkan AC Milan selaku sang pemuncak klasemen sementara Bonucci menyebut Juventus mampu mengontrol permainan dengan baik Hal itu terbukti Dari presentase penguasaan pula yang didapatkan timnya Sekaligus efektivitas dalam memanfaatkan peluang Dari 14 tembakan yang coba dilepaskan 6 diantaranya on target termasuk 3 tendangan berbuah goal Bonucci pun menyebut timnya sudah paham akan pentingnya hasil pertandingan AC Milan Alhasil timnya paham bagaimana bekerja untuk meraih kemenangan dalam laga krusial seperti ini Kami datang ke sini dengan kesadaran bahwa ini adalah pertandingan yang sangat penting Terutama setelah hasil laga ini Ujar Bonucci setelah laga melawan AC Milan Kami telah melakukannya dengan baik untuk mengontrol permainan dari awal hingga akhir Tambahnya Lebih lanjut Bonucci juga menyebut kesulitan dan kekompangan timnya Berhasil menetraliskan ancaman serangan balik mematikan dari AC Milan Terlepas dari timnya yang juga sempat kebublah satu goal Itu lebih kepada kesalahan pemain Juventus Kami menciptakan banyak peluang dan hanya kebublah setelah kesalahan kami Ungkap Bonucci Ini adalah semangat yang kami butuhkan untuk maju Tukasnya menambahkan Rafael Leao dalam kondisi percaya diri Usai membawa AC Milan mengalahkan Benevento Dan sekarang ia mengejar Juventus sebagai korban berikutnya Milan baru saja bertamu ke markas Benevento di Gionata 15 Serie A 2020-2021 Rosoneri menghadapi perlawanan alot dari tim Aswan Filippo Insagi itu Milan terletakkan di sebagian besar jalannya pertandingan Namun pada akhirnya mereka bisa keluar dengan memetik kemenangan dengan skor 0-0 Padahal Milan juga bermain dengan 10 pemain saja Goal-goal Rosoneri Dicita oleh Frank Gesey dan Rafael Leao Usai membawa AC Milan mengalahkan Benevento Rafael Leao memuji mentalitas baja squad Rosoneri Ia puas karena rekan-rekannya tak gerogi saat dihadapkan pada opsi wajib menang Pasalnya Sebelumnya rival mereka yakni Inter Milan menang besar atas scroton Kemenangan itu membawa mereka mengusur Milan dari puncak kelas men Kami tahu Inter menang 6-2 sebelumnya Akan tetapi kami berkonsentrasi penuh serunya pada Sky Sport Italia Leao menampakkan usai membawa Milan meraih kemenangan atas Benevento Ia kini mengincar kemenangan atas Juventus Pemain Portugal ini menegaskan 3 poin wajib hukumnya demi mengambilkan posisi mereka di puncak kelas men Sebentar lagi ada pertandingan besar lainnya dan kami ingin memenangkannya juga Karena kami mengincar tempat pertama Seru Leao Dalam momen yang sama Rafael Leao juga menyinggung pelatihnya di AC Milan yaitu Stefano Pioli Ia berterima kasih kepada sang alinatur karena membimbingnya jadi pemain yang lebih baik sejauh ini Saya harus berterima kasih kepada pelatih karena ia selalu menaruh kepercayaan pada saya Baik dalam latihan maupun selama pertandingan saya belajar banyak dari dia Tandas Leao Rafael Leao sejauh ini sudah bermain sebanyak 49 kali bagi AC Milan Ia mencetak 11 gol dan 6 asis Laga Akbar bakal terjadi di Giornata ke-16 Liga Italia 2020-2021 Saat AC Milan menjemput Juventus di San Siro pada Kamis 7 Januari 2021 Jelang pertandingan tersebut, baik Milan maupun Juventus sama-sama memiliki model yang bagus Pirlo mengucapkan bahwa sebelumnya dirinya didapuk sebagai pelatih Juventus Ia telah mengunjungi sesi latihan Milan yang dipimpin oleh Stefano Pioli musim lalu Menurut Pirlo, Pioli memberikan menu latihan yang bagus berguna mengembangkan timnya Maka dari itu, Pirlo sebenarnya tidak terkejut ketika musim ini Milan menjelma menjadi tim yang tangguh karena mereka sudah semakin padu Menurutnya, hasil yang diperoleh oleh Milan sekarang adalah buah dari kerja keras mereka selama ini Saya pergi mengunjungi Stefano Pioli dan melihat beberapa sesi latihannya musim lalu Karena saya mengaguminya sebagai pelatih dan ingin tahu apa yang dia lakukan di sana Dia menuhi hasil dari pekerjaan itu sekarang, ujar Pirlo dilansir dari Football Italia Juventus sendiri sebenarnya bisa saja seperti Milan yakni menjadi tim yang belum pernah mengalami kekalahan di Liga Hanya saja, cekatan tersebut rusak saat Juventus menyamu Fiorentina pada Giornata ke-14 Kala itu, Bianconeri dilibas dengan skor 0-3 Diakui oleh Pirlo bahwa ketika itu, para pemainnya sudah tidak fokus dengan pertandingan dan ingin segera berlibur Meski begitu, Juventus nyatanya mampu bangkit di awal 2021 ini dan mengalahkan Yudainis dengan gemilang Ada percakapan setelah melawan Fiorentina Saya berbicara, begitu pula para pemain Kami membahas momen sulit dan memiliki keyakinan pada apa yang kami lakukan setiap hari dalam latihan Yang harus disertai dengan determinasi dan intensitas bebernya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!